Nah energi itu apa sih? Energi adalah kemampuan atau potensial suatu benda untuk bergerak. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat dikonversi dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Ini bunyi hukum kekekalan energi. Nah hukum kekekalan energi itu selaras dengan hukum satu termodinamika yang kurang lebih bunyinya hampir sama seperti hukum kekekalan energi. Di mana energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya dapat mengalami konversi dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Kalau di fisika itu kita mengenal ada yang namanya energi kinetik sama energi potensial. Di mana energi kinetik itu disebabkan karena suatu benda bergerak, memiliki kecepatan tertentu sehingga memiliki nilai energi kinetik. Energi potensial disebabkan karena suatu benda berada di posisi ketinggian tertentu. Nah total energi kinetik dan energi potensial kalau di fisika dinamakan energi mekanik. Nah sebenarnya energi mekanik itu tidak hanya energi kinetik ditambah energi potensial, tapi ada namanya energi dalam atau U. Energi dalam ini yang dimasukkan adalah energi yang tersimpan di dalam suatu benda. Jadi suatu benda itu sebenarnya kalau kita lihat dari skala molekulnya, molekul-molekul yang ada di dalam suatu benda itu memiliki energi yang kita sebut sebagai energi dalam. Nah kalau di fisika energi dalam ini tidak mengalami perubahan, dianggap energi dalamnya itu tidak berubah. Sehingga kalau di fisika nilai U ini diambilkan. Nah kalau di kimia energi mekaniknya itu hanya sama dengan energi dalam ini. Kita tidak melihat energi potensial maupun energi kinetik dari benda tersebut yang kita lihat skala molekularnya, energi dari molekul-molekulnya. Nah ketika kita bahas tentang energi, maka kita harus tahu satuan energi yang biasa digunakan. Satuan energi yang biasa digunakan itu dalam satuan joule atau kilojoule. Kalau joule ke kilojoule berarti dibagi seribu. Di mana satuan joule itu sama dengan kilogram meter kwadrat per second kwadrat. Bisa juga satuan energi dinyatakan dalam kalori. Di mana satu kalori itu sama dengan 4,184 joule. Terima kasih. Terima kasih.